Tapi kalau saudara tidak memberi mata kebaikan saya, saya tidak apa-apa. Saya seorang patriot, saya akan naik gunung pensiun. Saudara-saudara, saya maju. Saya menawarkan diri untuk berbakti kepada negara. Saya ingin diberi mandat. Saya ingin untuk diberi kesempatan memimpin bangsa dan negara ini. Karena saya merasa bahwa saya faham, saya mengerti apa yang sedang terjadi kepada bangsa kita ini. Saya faham bahaya-bahaya yang dihadapi oleh bangsa ini. Karena itu, saya terus berjuang. Tapi di atas jalan yang benar. Di atas jalan undang-undang dasar. Saya datang di hadapan rakyat dan saya minta, saya minta mandat. Kalau rakyat memberi mandat kepada saya, saya siap bekerja untuk rakyat, untuk bangsa dan dunia. Kalau rakyat tidak memberi mandat, ya tidak ada masalah. Dan saya sudah buktikan berkali-kali. Agak aneh ini ulama ini. Kok ketawa ya? Iya kan? Jadi saya maju, minta mandat. Tidak dikasih, ya sudah. Iya kan? Ada kesempatan lagi, maju lagi. Minta mandat lagi. Tidak dikasih lagi. Iya kan? Tapi, tapi saya lihat, kok masalahnya masih sama ya? Masalahnya adalah kekayaan bangsa Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Ini perjuangan kita. Karena itu saya berdiri di hadapan bapak-bapak sekalian. Karena itu saya berdiri di depan rakyat Indonesia. Saya minta mandat untuk kita rebah nasib bangsa kita. Tapi kalau saudara tidak memberi mandat kepada saya, saya tidak apa-apa. Saya seorang patriot. Saya akan naik gunung pensiun. Demi Allah, saya hanya mau lihat bangsa saya terhormat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Buku ada di hadapan bapak-bapak. Semua ada di situ. Proyek-proyek kita, program kita ada di situ. Kita bertekad membuat perobosan. Kita tidak mau. Nanti insya Allah akan no. Kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV. Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.